Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ini akan mempresentasikan materi mengenai strategi geopolitik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Nisrina Ophelia, dengan NPM 213-403-116, Kori Nurfalah 213-403-150, Meida Lestari, dengan NPM 213-403-519, Siska Yuliani, dengan NPM 213-403-534, dan Yuda Permana, dengan NPM 213-403-521. Selanjutnya, untuk materi pertama mengenai pengertian geopolitik akan disampaikan oleh Siska Yuliani. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya memperkenalkan materi. Pertama-tama, perkenalkan saya, Siska Yuliani, NPM 213-403-534. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian geopolitik. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara, sedangkan untuk implementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Siska atas memaparan materinya. Selanjutnya, untuk materi kedua mengenai ruang lingkup strategi geopolitik akan disampaikan oleh Meda Lestari. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya, yaitu mengenai ruang lingkup geopolitik. Objek dan subjek dari geopolitik, yaitu wilayah-wilayah politik, wilayah-wilayah yang terorganisir dan terintegrasikan tersebut di ramakan negara. Lalu, ruang lingkup dari geopolitik pada dasarnya mempelajari korelasi atau hubungan antara kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan aktivitas politik, dengan kondisi alam di sebuah negara. Ruang lingkup geopolitik terdiri dari dua, yaitu yang pertama, analisis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan melihat kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang kedua, negara merupakan subjek dari geopolitik karena negara merupakan sebuah wadah bagi suatu bangsa dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Sekian dari saya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Maida atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi mengenai perkembangan geopolitik akan disampaikan oleh Kori Nurfalah. Kepadanya, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Baik, saya disini akan menjelaskan perkembangan geopolitik di Indonesia. Secara historis, bangsa Indonesia dapat memerdekakan dan membentuk sebuah negara atas dasar persatuan dan perjuangan bersama dari berbagai keberagaman yang ada. Berikut latar belakang yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Yang pertama, rasa semasib dan seperjuangan karena dahulu pernah dijajah dan mendapat perlakuan diskriminatif. Yang kedua, memakai Teritoriale Z and Maritime Keringe Kordonati 1939 yang menyebabkan luas laut teritorial negara Indonesia hanya berjarak 3 mil. Untuk dapat menjadi negara yang berdaulat, diperlukan upaya yang inovatif dan konsisten untuk mewujudkan harapan tersebut. Salah satu upaya tersebut untuk merealisasikan wilayah laut Indonesia yang berdaulat secara utuh, maka pada tanggal 13 Desember 1957, Indonesia akhirnya memiliki konsep laut yang sering dikenal dengan Deklarasi Juanda. Inti dari Deklarasi Juanda yaitu laut teritorial Indonesia tidak lagi berjarak sejauh 3 mil dari garis pantai. Berikut adalah isi dari Deklarasi Juanda. Yang pertama, perairan Indonesia yaitu laut Indonesia beserta perairan dalam Indonesia. Yang kedua, laut wilayah Indonesia yaitu jalur laut yang berjarak 12 mil. Yang ketiga, perairan pedalaman Indonesia yaitu semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. Dan yang terakhir, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Dari terbitnya Deklarasi Juanda, membawa pengaruh signifikan terhadap berbagai konsepsi negara. Salah satu hal yang paling nyata yaitu berubahnya konsep geopolitik di negara Indonesia. Sebelum menerbitkannya Deklarasi Juanda, laut menjadi pemisah antar wilayah. Akan tetapi, setelah terbitnya Deklarasi Juanda, maka laut justru menjadi penghubung antar wilayah negara di Indonesia. Kondisi demikian merubah konsep geopolitik yang dikembangkan di negara Indonesia. Tidak sampai di situ, konsep Deklarasi Juanda secara gencar diumumkan dan dibawa ke ranah forum internasional sampai ke dunia internasional juga, menyetujui konsep Deklarasi Juanda tersebut. Konsep geografis, konsep kondisi geografis suatu negara atau wilayah menjadi penting sebagai pertimbangan dalam pembuatan berbagai kebijakan. Selain adanya perubahan batas wilayah perairan, geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin maju dan perkembangan teknologi. Kondisi demikian mengakibatkan terjadi pergeseran konsep geopolitik di negara Indonesia. Pergeseran tersebut dilakukan demi menjaga keutuhan, kesatuan, dan kedaulatan bangsa dan negara. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Kori atas pemaparan materinya. Selanjutnya mengenai implementasi dan contoh dari geopolitik akan disampaikan oleh Yuda Permana. Kepadanya, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya disini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan contoh kasus. Yang pertama adalah dekalkasi Yuda. Saat japan penduduk Belanda, wilayah perairan Indonesia diketapkan 3 mil atau 5,5 kilometer dihitung dari garis laut saat air senang suruh. Ketentuan tersebut mengikuti territoriality and maritime originati pada tahun 1939. Dengan perhitungan tersebut, banyak wilayah laut Indonesia yang bebas di antara pulau-pulau. Hal ini sangat merugikan Indonesia sebab banyak kapal asing yang bebas menambil sumber daya laut di Indonesia. Kemudian, tanggal 13 Desember 1957, tim LUU Laut Teritorial menghadap kepada Menteri Juanda. Beliau meminta untuk menjelaskan perihal hasil rencana tim. Suatu hal yang pasti ialah deklarasi Juanda, merupakan keputusan Juanda karena posisi dia saat itu sebagai pengambil keputusan. Maka secara prinsip-prinsip dalam deklarasi Juanda ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1960 yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, untuk kesatuan bangsa, integritas wilayah, dan kesatuan ekonominya ditarik dari segaris pangkala lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari kepulauan terluar. Yang kedua, termasuk dasar laut dan tanah bawahnya maupun ruang udara di atasnya dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, jalur laut di wilayah laut teritorial selebar 12 sender diukur dari garis-garis lurusnya. Yang keempat, hak lintas di jamai kapal asing melalui perairan Nusantara atau Arachic Village Waters dijamin tidak merugikan kepentingan negara pantai, baik keamanan maupun ketertiban. Yang kedua adalah deklarasi landas kontinen. Pada tanggal 17 Februari 1969, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi tentang landas kontinen. Deklarasi tersebut kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 1, 1973 tentang landasan kontinen Indonesia. Apabila dibanding isi deklarasi tahun 1957 dan tahun 1969, perbedaannya terdapat pada sifat kontinen, terdapat sifat konsep Nusantara. Konsep 1957 merupakan konsep kewilayaan, sedangkan konsep tahun 1969 lebih merupakan konsep politik dan ketatanggaraan. Batas landas kontinen adalah lanjutan garis batas dari daratan suatu benua yang terendam sampai kedalaman 200 meter. Di bawah permukaan air laut, sumber kekayaan alam yang berada dalam luayah batas landas kontinen merupakan milik pemerintah Indonesia. Yang ketiga adalah batas zona ekonomi eklusif. Pada tanggal 21 Maret 1980, Indonesia mengumumkan JEE, batas zona ekonomi eklusif, adalah wilayah laut Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Apabila JEE suatu negara berhimpitan dengan JEE negara lain, maka penetapannya didasarkan kesepakatan antara kedua negara tersebut. Dengan adanya perundingan, maka pembagian wilayah antara kedua negara tersebut, wilayah laut akan adil. yang keempat adalah kasus perairan Ambalat di Laut Sulawesi. Masalah antara Indonesia dan Malaysia seputar blok Ambalat memuka ketika terbetik kabar bahwa pemerintah Malaysia melalui perusahaan minyak nasionalnya, Petronas, memberikan konsesi minyak mengalui produksi sharing kontrak kepada perusahaan minyak sel antara cadangan minyak yang terletak di Laut Sulawesi, perairan sebelah Timur Kelimantan. Pemerintah Indonesia mengajukan protes atas hal ini karena merasa bahwa wilayah itu berada dalam kedaulatan negara Indonesia. Sebenarnya, klaim Malaysia tersebut terhadap cadangan minyak di wilayah itu sudah diprotes di Indonesia sejak tahun 1980 menyusul diterbitkannya peta wilayah Malaysia pada tahun 1979. Peta tersebut mengklaim wilayah di Laut Sulawesi sebagai milik Malaysia dengan didasarkan pada kepemilikan negara itu atas pulau Sipadan dan Ligitan. Malaysia beranggapan bahwa dengan dimasukkannya Sipadan dan Ligitan sebagai wilayah kedaulatan Malaysia secara otomatis perairan di Laut Sulawesi tersebut masuk dalam garis wilayahnya. Indonesia menolak klaim yang diklaim demikian dengan alasan bahwa klaim tersebut bertentangan dengan hukum internasional. Mungkin disukupkan sekian dari saya. saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yoda atas pembaparan materinya. Rangkaian acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaan, kami batasi maksimal tiga pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, harap raise hand terlebih dahulu. silakan kepada Irma. Baik, terima kasih. Di sini saya akan bertanya apa yang dibutuhkan Indonesia untuk menerapkan pemikiran geopolitik dan wawasan Nusantara tersebut. Apakah terdengar? untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Lola Nabila. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kenalkan, saya Lola Nabila NPN 213403138. Izin bertanya apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geospatisi negara Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Fadlan Nutfiansyah dipersilakan untuk bertanya. Baik, izin bertanya perkenalkan nama saya Fadlan Utansyah Aziz. Jadi, saya ingin bertanya mengenai apakah ketentuan Z berlaku ke seluruh negara di dunia? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Apakah cukup jelas? Jelas. Untuk kelompok 10 minta waktunya untuk berdiskusi. Oke. yaitu dengan cara memiliki sikap nasionalisme dan juga toleransi dalam keberagaman karena tidak setiap wilayah di Nusantara memiliki paham yang sama akan suatu pandangan. Selain itu, sikap bela negara yang tinggi serta pemahaman yang lebih dalam akan situasi wilayah masing-masing juga perlu diperhatikan. Apakah sudah cukup pada Irma? Apa jawabannya sudah cukup jelas? Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Fadlan mengenai apakah ketentuan Z berlaku di seluruh negara di dunia. Sebenarnya sebelumnya sudah terjadi kasus seperti yang pertama kasus mengenai landas kontinen di Libya, Malta tahun 1985 menyatakan bahwa praktik Z dan pasal 57 UNKOS merupakan hukum kebiasaan internasional dan yang kedua ada juga kasus mengenai aktivitas militer dan paramiliter melawan Nika Raguna tahun 1986 menyatakan bahwa kebebasan berlayar di laut lepas juga berlaku Z atau zona ekonomi eksklusif jadi sudah jelas ketentuan-ketentuan mengenai wilayah Z yang tercantum di UNKOS berlaku ke seluruh negara di dunia sebagai hukum kebiasaan internasional terlepas dari status keanggotaan negara-negara tersebut di dalam konvensi apakah cukup baik terima kasih atas jawabannya cukup jelas sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Lala geopolitik lebih menekankan pada bagaimana menjalankan geostrategi misalnya cara-cara agar menghasilkan kualitas hasil bungi yang baik tanpa harus melakukan perubahan besar-besaran geopolitik memanfaatkan fungsi wawasan nusantara agar dapat lebih berkembang dan mengedepankan aspek wilayahan guna memakmurkan rakyat dan bangsa mungkin cukup sekian apakah jawabannya cukup Lala cukup jelas terima kasih baik untuk rangkaian acara terakhir sebelum saya tutup izinkan saya memaparkan kesimpulan dari hasil diskusi kami ilmu geopolitik adalah pengetahuan yang mempelajari mengenai potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa atas dasar jati dirinya dan merupakan kekuatan serta kemampuan untuk ketahanan nasional pada dasarnya geopolitik mempelajari korelasi atau hubungan antara kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan aktivitas politik dengan kondisi alam di sebuah negara padahal dalam penarapan wawasan nusantara atau geopolitik harus tercermin pada pola pikir pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara entah itu dalam kehidupan politik ekonomi sosial budaya pertahanan ataupun keamanan sekian dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya salam berarti masih ada satu kelompok lagi ya di kelas ini betul betul pak oke iyalah karena hari ini tinggal sebentar lagi jadi tidak mungkin lah kita untuk melanjutkan kelompok yang berikutnya nantilah kita tergantungkan di pertemuan yang akan datang nah mengenai geopolitik ya kalau bicara apa sih geopolitik Indonesia tadi juga sudah disinggung oleh kelompok yang presentasi ya merupakan wawasan nusantara ya kenapa geopolitik Indonesia itu adalah wawasan nusantara karena secara harfiah itu kan geo kan wilayah tempat dalam sebuah negara itu bagaimana dikelola secara politik dengan baik oleh negara tersebut dan secara wilayah Indonesia kan negara kepuluhan ya atau nusantara yang dimana luas wilayah lautannya itu kan jauh lebih luas daripada daratannya nah sehingga banyak hal yang perlu digali ataupun dianalisis ya atau dikelola oleh negara kita bahwa potensi-potensi geopolitik Indonesia ini apakah dapat dimanfaatkan dengan baik atau tidak itu yang pertama ya nah sementara kalau bicara konsep secara umum mengenai geopolitik itu sendiri itu kan betapa pentingnya wilayah ya bagi sebuah negara walaupun bumi itu luas tapi kan tidak semua bumi itu dapat dimiliki tidak semua wilayah dapat ditempati jangankan ya banyak sedikit aja berbeda bergeser misalnya dengan tetangga tak jarang menimbulkan konflik jadi betapa pentingnya apa pengelolaan sebuah wilayah bagi sebuah negara nah termasuk mengelola negara di dalam ketika sudah memiliki wilayah tersebut apalagi memiliki wilayah lautan yang notabene itu luas dan tak terjangkau ya untuk mengurus daratan saya itu kan memerlukan satu konsep yang terencana yang disebut dengan konsep ya politik ruang politik wilayah jadi bukan hanya ancaman sengketa perbatasan masalah geopolitik itu tapi juga masalah pengelolaan di dalamnya contoh misalnya isu geopolitik kalau kita mau menganalisis tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta, Pulau Jawa, Kalimantan nah secara geopolitik kan tidak asal asal jangan mentang-mentang tidak-tidak kenapa Jakarta menjadi ibu kota lalu sekarang kenapa Jakarta harus dipindahkan ya kalau hanya berpikir sederhana Jakarta penuh sementara di Kalimantan masih kosong Jawa padat di Kalimantan masih banyak yang kosong di luar Jawa sebenarnya tidak semudah itu tapi ada perencanaan secara politiknya bagaimana potensi pengembangan ke depannya nanti juga kalau berhubungan dengan konsep yang akan dibahas minggu depan bagaimana dampak geostrateginya terutama terhadap ketahanan dan keamanan nasional karena belum tentu secara politik secara pemerataan pembangunan mungkin ini mungkin ini saya contohkan ketika memindahkan satu tempat dari yang padat ke yang kosong misalnya secara pemerataan oke tercapai tapi secara geostrategi misalnya malah muncul longgarnya pertahanan keamanan semakin lemah negara tersebut maka itu pun harus dipikirkan dengan baik-baik gitu ya tentang bagaimana dalam biopolitik ini kebijakan-kebijakan potensi-potensi yang dimiliki oleh satu negara dengan apalagi Indonesia dengan kultur wilayah yang sedemikian rumit itu itu mampu gak negara ini di lola dengan baik berbagai potensi alamnya karena kan kita ini negara yang sangat kaya jangankan di daratan apalagi di lautan yang notabene sebagai negara yang memiliki lautan yang luas apalagi banyak sumber daya alam tapi pada akhirnya sampai sekarang kita tidak pernah menikmati misalnya apa yang menjadi kekayaan alam kita baik di daratan maupun di lautan yang banyak diuntungkan adalah mungkin negara asing atau negara yang mengelola bumi kita Indonesia ini bisa jadi bahwa memang konsepsi geopolitik kita ini ada titik lemahnya mungkin secara politik keamanan aman tapi secara politik ekonomi mungkin kita masih belum bisa mengendalikan secara penuh itu kurang lebih masalah tentang bagaimana setiap negara itu memerlukan geopolitik terlebih lagi dengan kita yang memiliki kultur Nusantara atau wawasan Nusantara sebagai geopolitik kita saya kira itu sudah tadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman sudah cukup lengkap ditanggapi dari JEE tentang sebagai salah satu konsepsi ataupun perkembangan hukum laut dan kita sendiri sebenarnya secara pasti memiliki konsep geopolitik ini ketika muncul deklarasi Juanda kalau lebih tahun 57 12 tahun setelah proklamasi kita baru benar-benar mengelola tentang apa dan dimana wilayah kita yang notabene memang lautannya sangat luas kalau tidak ditentukan yang mana wilayah kita itu tentunya akan lebih parah lagi terlebih lagi walaupun sudah deklarasi Juanda sudah ada hukum dan hubungan internasional saya kira masalah-masalah yang muncul setelah itu pun masih banyak tentang sengketa-sengketa perbatasan yang diakibatkan faktornya banyak hal terutama faktor warisan kolonial konflik kolonialisme atau konflik warisan kolonialisme misalnya kenapa dengan Malaysia banyak wilayah yang masih dibersangketa karena itu warisan dari sengketa yang belum selesai antara penjajah terutama Inggris dan Belanda sehingga ketika terbawa oleh negara modern Indonesia-Malaysia itu terbawa oleh generasi setelahnya walaupun memang dalam beberapa hal harus kita akui beberapa wilayah seperti konflik ligitan dan pulosi padan yang telah disengketakan dan sekarang telah dimiliki oleh Malaysia kita kalah dalam berdiplomasi dalam konsep hukum internasionalnya tapi saya kira itu salah satu pelagaran bagi kita untuk kedepannya betapa penting yang negara wilayah negara itu jangan sampai kalau memang sekarang masih ada yang bersekretar untuk segera diselesaikan dan yang masih kita miliki pun jangan sampai itu dengan mudahnya dapat direbut ataupun dicuri kekayaan alamnya oleh bangsa lain kan banyak juga kejadian lautnya misalnya dicuri ikannya padahal kapalnya di mana tapi bisa ada teknologi yang bisa memindahkan ikan dari tempat ke tempat yang lain bahkan pencurian secara konvensional pun itu sudah banyak sehingga di era kementerian Ibu Susi itu sangat keras banyak korban-korban kapal-kapal asing yang ditenggelamkan ketahu sekarang apakah pemerintah di periode kedua ini Pak Jokowi fokus lagi ke masalah penjagaan maritim kita atau tidak kita lihat saja dari hasil yang akan dicapai nanti di akhir kekuasaan pemberantahan Pak Jokowi oke saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ini berarti ada pertemuan yang untuk menyelesaikan materi maupun pendalaman materi menjelang ujian akhir semester sekian selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh